Chang Ho A Kiam Jilid 25. Dia itulah penjahatnya jawab Kim Li gemas. Lin Lin termenung. Seringkali aku heran bagaimana semua suhu di Kun Lun Pai membenci dan memburukan nama Kun Hang itu, malah sekarang Kak sendiri pun membencinya dan menganggapnya penjahat, memang dia manusia jahat seru Kim Li penuh kemarahan, akan tetapi Mat Celin Lin yang tajam dapat melihat sinar aneh dalam Mat Cugadis Buntung itu. Aku takkan menyangkal, kata Lin Lin kemudian, akan tetapi yang ku herankan, kalau memang dia itu orang jahat, bagaimana suhuku mau menolongnya sampai suhu mengorbankan nyawa sendiri. Suhu seorang yang arif bijaksana, seorang waspada yang tentu dapat membedakan orang jahat dan orang baik, Kim Li tidak menjawab, hanya termenung, teringat akan masa pertemuannya dengan Kun Hang dahulu, yang mesra, akan tetapi juga menyedihkan karena dalam pertemuan itulah ia kehilangan ayahnya. Setelah tinggal di dalam gua besar itu bersama Lin Lin, kesehatan Kua Chun Ek pulih kembali. Ia nampak segar dan gembira sungguhpun kesehatan jiwanya masih belum pulih benar. Pada suatu hari ia menulis surat dan menyuruh Kim Li pergi mengantar surat itu keulisan, kepada Kuei E. Santek. Aku telah mendapatkan kembali anakku, ku harap saudara Kuei E. Su didatang menengok agar kita bisa membicarakan urusan perjodohan antara anakku dan keponakanmu, demikian antara lain bunyi surat itu. Kim Li tidak berani membantah, juga Lin Lin Dam saja karena ia merasa seakan-akan Kua Chun Ek telah menjadi ayahnya sendiri. Bahkan andai kata ayahnya ini hendak memaksanya berjodoh dengan orang yang namanya Tio Wiliong, kiranya ia pun takkan banyak membantah untuk membahagiakan hati orang tua yang dikasihinya itu. Kuei E. Santek datang bersama Kim Li. Tentu saja orang tua yang buta ini tidak dapat melihat Lin Lin dan karena suara Lin Lin memang sama benar dengan suara Shok Lan, ia pun mengira bahwa gadis itu benar-benar Shok Lan. Dua orang tokoh ini bergembira ria, mengobrol tiada berkeputusan. Kuei E. Santek dalam kesempatan ini mengakui kesalahannya dan mengharapkan maaf dari cuan rumah. Melihat keadaan dua orang itu, Lin Lin diam-diam terharu sekali dan yakinlah bahwa orang yang mengakuinya sebagai anak ini benar-benar seorang gagah yang berbudi, juga bahwa tamu yang buta ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang gagah perkasa juga. Dan pada saat itu ia mendengar jerit Kim Li yang tubuhnya terlempar ke dalam jurang. Lin Lin cepat melompat keluar, ia melihat seorang pemuda menjenguk dari atas tebing dan masih sempat melihat tubuh Kim Li meluncur turun. Lin Lin kaget dan merasa ngeri sekali. Dari kaget dan duka melihat Kim Li jatuh ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu, ia menjadi marah sekali. Cepat ia mengambil senjata rahasinya yaitu Kim Tau Ting dan menyerang pemuda itu yang bukan lain adalah Kun Hong. Bukan karena kasihan maka Lin Lin melontarkan tambang menyelamatkan Kun Hong dari bahaya maut di dasar jurang, melainkan karena penasaran. Ia hendak tahu lebih dulu mengapa pemuda ini membunuh Kim Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kun Hong tertawan oleh Lin Lin, ditotok dua jalan darahnya dengan paku Kim Tau Ting, kemudian tubuh pemuda yang menjadi kaku ini terbanting di lantai gua dan begitu melihat pemuda ini, Kuacun Ek tertawa girang karena mengenal pemuda ini sebagai Kun Hong. Kita kembali lagi ke dalam gua di mana Kuacun Ek tertawa-tawa melihat tubuh Kun Hong menggeletak di depan kakinya, hahaha, saudara kue sentek, dasar Tian itu adil. Entah apa sebabnya, iblis muda ini datang ke sini dan dapat ditawan oleh anakku. Inilah dia biangkeladi segala kejahatan biangkeladi keributan yang timbul antara kita, dan baru saja dia membunuh Cici Kim Li kata Lin Lin dengan marah. Apakah kata kuacun Ek marah sekali dan kepalan tangannya bergerak hendak memukul kepala pemuda yang menggeletak tak berdaya itu? Tahan dulu, saudara kuakana kue sentek. Pertemuan mengembirakan antara kita ini jangan kita kotori dengan pembunuhan. Nona Kua Soalan, betulkah dia membunuh orang? Apa kau melihat sendiri? Aku tidak melihat sendiri, akan tetapi tubuh Kim Li Cici terjerungus ke dalam jurang sedangkan dia ini menjenguk dari atas lalu menggunakan tambang turun ke sini, jawat Lin Lin kalau begitu biarlah aku membawanya pergi dari sini. Tentang perbuatannya yang membuat hubungan antara kita hampir terputus, adalah perbuatan menipu kepada aku. Sudah sepatutnya kalau aku yang memberi hukuman kepadanya. Saudara Kua, tentu kau tidak keberatan, bukan? Selain urusan antara dia dan aku, juga ia telah mencuri pedang Chang Hoa Kiam dari tanganku, dan juga aku mempunyai dugaan bahwa dia ini bukanlah putra Kam Cheng SWI, melainkan putra musuh besarku, Kua Cun Ek mengangguk-angguk. Ah, begitukah? Kalau ada hal-hal yang demikian pelik, memang lebih tepat kalau kau yang menghukumnya. Biarlah kami berikan iblis ini kepadamu, hitung-hitung emas kawin dari kami, Kua Cun Ek menengok kepada Lin Lin dan melihat wajah anaknya merah, ia tertawa bergelak. Kue E Santek lalu memanggul tubuh Kun Hang yang masih pingsan, lalu pergilah dia dari gua itu, melalui sebuah anak tangga terbuat daripada tambang yang dipasang oleh Lin Lin dapat dibayangkan betapa hebat kepandaian kakek buta ini, sudah tua dan buta memanggul tubuh seorang pemuda, hendak melakukan perjalanan dari bukit Tian Musan ke bukit Ubu Yisan di sebelah selatan. Setelah tiba di atas tebing, ia bernapas lega lalu melanjutkan perjalanan dengan langkah tetap, tangan kanan memegang sebatang ranting panjang untuk menjadi alat pemilih jalan. Mengapa Kue E Santek mau bersusah payah memanggul tubuh Kun Hang? Betulkah ia mempunyai niat menghukum Kun Hang? Sama sekali tidak. Biarpun dahulunya Kue E Santek ini adalah seorang yang terkenal berwatak keras sekali, akan tetapi semenjak ia menjadi murid Tian Te Chu, tidak saja menerima ilmu tinggi, juga menerima ilmu kebatinan, ia menjadi seorang yang berwatak halus dan pemurah. Banyak hal yang menjadi sebab mengapa ia minta kepada Kue E Santek untuk membawa pergi Kun Hang. Pertama karena ia tidak tega kalau pemuda itu dibunuh Kue E Santek, padahal belum tentu kalau pemuda ini membunuh Kim Lee. Kedua ia merasa kasihan kepada pemuda ini yang semenjak kecil terjatuh ke tangan orang-orang jahat, apalagi kalau mengingat bahwa pemuda itu besar kemungkinan adalah putra Beng Kun Chin Jin. Ketiga, ia hendak minta kembali Chong Ho A Kiam dan keempat dan ini penting sekali, ia hendak bertanya kepada pemuda ini apakah betul gadis yang berada di gua itu Kue Soklan. Ia tentu saja tadinya tidak menyangka yang bukan-bukan, akan tetapi setelah mendengar bahwa Kun Hang dapat dilawan oleh Soklan, ia merasa heran sekali. Sepanjang ingatannya, kepandaian Kun Hang sebagai murid Tai Heksian adalah luar biasa sekali, dia sendiri yang sudah menerima gemblengan Tian Tecu merasa tak sanggup mengalahkan Kun Hang. Bagaimana Soklan yang hanya menerima pelajaran dari Kue Chun Ek bisa menawan Kun Hang? Jangankan gadis itu, biarpun ayahnya sendiri turun tangan, kiranya sukar untuk mengalahkan Kun Hang, apalagi menawan. Timbul kecurigaannya dan ia ingin sekali mendapat keterangan ini dari Kun Hang. Setelah melakukan perjalanan cepat selama setengah hari, Kue E. Santek mengasuh di bawah sebatang pohon besar karena saat itu tengah hari yang amat terik. Ia menurunkan tubuh Kun Hang dan dari gerakan pemuda itu ia mendapat kenyataan bahwa Kun Hang tidak pingsan lagi. Ia lalu merabah-rabah jalan darah di tubuh pemuda itu dan akhirnya berhasil membuka jalan darah, membebaskan Kun Hang dari pengaruh totokan. Pemuda itu mengeluh, kemudian dam saja karena sedang mengumpulkan tenaga mengatur nafas untuk melancarkan jalan darahnya yang tadi terganggu sampai setengah hari lamanya. Tubuhnya terasa kaku dan sakit-sakit. Setelah kesehatannya pulih kembali, ia mengeluh lagi dan berkata, Ah-ah-ah, aku telah melihat setan. Kue E. Long-Hiong kenapa kau menolong aku orang berdosa ini? Kenapa kau tidak membiarkan aku mereka bunuh saja? Aku hendak kau ajak ke manakah Kun Hang, di mana-mana kau mendatangkan onar dan ribut saja. Perbuatan apa lagi yang kau lakukan tadi? Kenapa kau membunuh gadis buntung itu? Kue E. Santek sudah mengenal Kim Li yang membawa surat kue Yisan dan merasa kasihan kepada gadis buntung itu. Kun Hang menarik napas panjang. Dasar aku yang sialan, Long-Hiong. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Begitu aku tiba di tebing, ia datang menyerangku kalang kabut seperti orang gila, mengatakan bahwa aku yang menjadi gara-gara nona soalan membunuh diri, dan Kuang-Hiong menjadi gila. Aku mengelak dan saking bernafsunya ia menyerang, tubuhnya terjerumus ke dalam jurang. Bagaimana aku bisa mencegahnya? Aku hendak menuruni jurang itu dengan tambang yang ia tinggalkan dengan maksud mencari mayatnya dan menguburnya baik-baik. Tidak taunya di tengah-tengah, pemuda itu nampak bingung, aku melihat, setan. Ataukah Kim Li itu yang membohongiku ketika mengatakan bahwa soalan sudah membunuh diri? Tetapi tak mungkin aku melihat arwah gadis itu yang menggodaku. Dia betul-betul soalan, akan tetapi aneh, entahlah, Long Hiong aku bingung sekali. Akan tetapi aku berani mengatakan dengan sumpah bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang jahat di tempat tadi. Aku percaya kepadamu, orang muda. Akan tetapi gadis itu, kau tentu pernah melihat soalan dahulu, bukan pernah, ia seorang gadis cantik yang keras hati dan gagah, jawab Kun Hong. Dan gadis yang menawanmu itu benar-benar dia soalan yang pernah kau lihat inilah yang membingungkan hatiku, Long Hiong. Nona kuah soalan yang kulihat dua tahun yang lalu itu kepandainya biasa saja, akan tetapi Nona tadi bukan main lihainya. Sambitan Kim Toh Wuting yang dihujankan kepadaku tidak saja dilepas secara luar biasa, akan tetapi juga mengandung tenaga luakang yang belum tentu kalah olehku. Lagi totokannya dengan kepala paku, benar-benar hanya dapat dilakukan oleh orang pandai, cocok. Begitupun jalan pikiranku. Kun Hong, hal itu benar-benar aneh. Maukah, maukah kau menolongku, menolong seorang buta yang tak dapat melakukan pekerjaan ini sendiri? Sampai beberapa lama Kun Hong tidak menjawab. Kwe Santek tidak tahu bahwa tiba-tiba pemuda itu menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang ke depan, dari mana datang berlari-lari tiga orang, yang dua laki-laki dan yang seorang wanita. Matanya terbelalak memandang yang perempuan karena wanita ini bukan lain adalah, Soeklan, atau seorang wanita yang tiada bedanya seujung rambut dengan wanita di bawah yang merobohkan dia tadi, baik wajahnya, maupun bentuk tubuhnya. Hanya pakaiannya dan sanggulah lambutnya yang berbeda. Kun Hong, maukah kau menolongku anehnya? Dari pucat wajah Kun Hong menjadi biru dan pemuda itu menggigil seluruh tubuhnya, lalu roboh tak ingat diri di dekat kwe Santek. Kakek buta ini tadi hanya mendengar nafas terengah-engah, maka cepat ia meraba dan alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa tubuh pemuda itu diam tak bergerak dalam keadaan yang amat panas seperti terbakar. Ia tahu bahwa pemuda ini menderita sesuatu yang amat berbahaya seperti orang terkena racun yang amat jahat. Cepat kwe Santek mengangkat tubuh itu, dipanggulnya lagi dan dibawanya pergi setengah berlari. Ia tidak melihat betapa tiga orang, Fang Eko, Kui Sek, dan Lan Lan yang tentu akan membuat ia kaget setengah mati kalau melihatnya berlari-lari tanpa memperhatikannya menuju ke bukitian Husan di belakangnya. Tanpa memperdulikan kelelahannya, kwe Santek membawa tubuh Kun Hang yang masih panas tak bergerak itu naik gunung Wuyi San. Terengah-engah kakek buta ini menurunkan tubuh Kun Hang di depan Tian Tecu yang sedang bersama di Sian Su, tolonglah pemuda ini, katanya dengan napas masih memburu. Tian Tecu menarik napas panjang dan membuka matanya. Kakek ini sudah makin tua akan tetapi anehnya, makin tua dia makin kurus tubuhnya makin banyak keributnya, sebaliknya rambutnya menjadi makin menghitam. Karena rambutnya yang makin hitam dan panjang ini, lebih cocok lagi. Nama Poyokan Mayat Hidup yang diberikan padanya karena dikelilingi rambut hitam itu mukanya yang kurus menjadi makin kurus dan makin pucat seperti muka mayat. Kipas daun di tangan kiri dipindahkannya ke tangan kanan dan dengan tangan kirinya Tian Tecu meraba dada Kun Hang. Ia mengerutkan kening karena tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu menjadi demikian. Dibukanya baju pemuda itu untuk melihat dada dan pusarnya, dirabahnya lagi dan terdengar kakek sakti ini berkata, Sian Cai, Sian Cai, damai, damai, bocah ini menjadi korban pukulan im yang lian hoan dari kun lun pet pukulan jahat, pukulan jahat, aku yang bodoh mana bisa mengobatinya. Di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkannya, yaitu Kui Bo Tai Hou di Ban Mo Tzu. Kalau tidak, dia hanya akan tahan sampai tiga hari lagi. Pukulan ini dideritanya hampir dua tahun yang lalu. Eh, Santek, siapakah bocah yang kuat ini? Dia sampai bisa tahan dua tahun Sian Su. Dia ini seorang bernama Kam Kun Hong, murid Tai Hek Sian Su di Pek Go Tu, Tian Tecu menggangguk-angguk. Keningnya makin dalam berkerut. Hem, sayang menjadi muridnya, tulangnya baik sekali. Aneh juga muridnya bisa menahan im yang lian hoan sampai hampir dua tahun, sambil berkata demikian. Tian Tecu menutupkan kembali baju yang tadi dibukanya. Pada saat itu, seuntai kalung perak dengan metel batu kemaya yang aneh sekali warnanya, hitam putih, merah kuning berubah-ubah tak menentu, jatuh dari dalam saku baju itu. Tian Tecu mengambil kalung itu, mengamat-amati batu kemalanya dan mukanya berubah, Tian Yang Maha Adil. In Yang Giyok Cu sendiri yang hadir. Dengan obat tunggal ini di dalam sakunya, kenapa bocah ini sampai menjadi begini? Santek, bocah ini telah membawa obatnya sendiri. Lekas kau ambil mangkuk dan nyalakan api dalam tungku, sampai tiga bulan lebih kunhang berada di huyesan, mendapat perawatan dan pengobatan Tian Tecu yang menggunakan sari Hawa In Yang Giyok Cu untuk menyambung nyawa pemuda itu. Tidak hanya menerima pengobatan lahir, malah pemuda itu menerima pengobatan batin, yaitu menerima wajangan dan gemblengan batin dari mulut Tian Tecu sendiri. Terbukalah mata hatinya dan makin yakirlah hati pemuda itu bahwa selagi hidup ia harus memupuk kebaikan sebanyaknya dan membasmi kejahatan. Makin jelaslah baginya bahwa jika hidup sebagai manusia tidak memupuk kebajikan dan menjadi hamba nafsu kejahatan ia hanya akan mengotorkan dunia, mengotorkan nama leluhur dan tidak pantas dilahirkan sebagai manusia. Kalau dulu semenjak ia mengenal lenglan, kunhang sudah mendapat banyak kemajuan, sekarang ia lebih sadar lagi dan lebih kuat iman dan batinnya. Malulah ia kalau teringat betapa mudahnya ia jatuh terpikat oleh kuibu Taihou. Pada suatu hari, Tian Tecu memanggilnya dan setelah pemuda ini menghadap sambil berlutut, kakek itu berkata, Kau sudah sembuh sama sekali boleh turun gunung. Harapanku, tidak sia-sia selama ini kau berada di sini dan kau turun gunung sebagai orang yang sudah sadar betul dan tahu kemana harus kemudikan langkah hidupmu. Sambil berlutut kunhang memberi hormat. Teocu sudah menerima budi pertolongan Sian Su, sudah mendapat pertolongan sehingga Teocu masih hidup sampai sekarang. Yang lebih penting lagi Teocu sudah menerima petunjuk-petunjuk dan wajangan yang takkan Teocu lupakan selama hidup. Mohon doa restu Sian Su saja supaya Teocu kuat menjalani semua petuah yang berharga itu, Tian Tecu nampak puaslah mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikan kotak itu kepada kunhang. Di dalam kotak ini terisi batu kemala Im Yang Giyokcu yang sudah menyembuhkanmu. Kau harus antarkan batu ini kembali kepada Kui Bo Taihou dan menyatakan terima kasihmu, Keban Mo Chu Kunhang berkata perlahan, kaget. Apa yang kau khawatirkan? Kau kesana untuk mengembalikan Im Yang Giyokcu, dan bukankah kau masih ingat akan semua petuah kuajah Kunhang menjadi merah sekali? Kenapa ia takut kepada diri sendiri? Dahulu ia sampai tersesat dan mudah dipermainkan oleh Kui Bo Taihou oleh karena ia masih lemah dan pula karena ia mempunyai keinginan mendapatkan obat. Sekarang ia hanya mengembalikan batu kemala itu, apa salahnya? Baiklah, Sian Su. Teo Chu mentaati perintah, demikianlah, dayam keadaan sehat jasmani dan rohani, Kunhang turun gunung, meninggalkan Uye San untuk pergi pertama-tama ke Ban Mo Chu mengembalikan Im Yang Giyokcu kepada Kui Bo Taihou. Tidak hanya Im Yang Giyokcu, juga pedang yang masih tergantung diinggangnya, akan ia kembalikan kepada Ratu Ban Mo Chu itu. Sementara itu, di gunung Tianmusan terjadi pula hal yang amat ganjil. Pada saat Kui E. San Tek memanggul tubuh Kunhang yang pingsan karena pengaruh pukulan Im Yang Lian Hoan yang dideritanya, sudah diceritakan bahwa Fang Ek Kok dan putranya, Lan Lan serta muridnya, Kui Sak berlari menuju ke gunung itu. Dari manakah mereka ini? Ek Kok tak pernah menghentikan usahanya mencari Lin Lin dan kalau memang Lin Lin masih hidup, hal itu mudah saja ia lakukan bersama Lan Lan. Bukankah wajah dan potongan tubuh Lin Lin sama benar dengan Lan Lan? Dengan membawa Lan Lan, ia bertanya ke sana kemari kalau-kalau ada orang melihat seorang gadis yang serupa dengan Lan Lan. Akhirnya perantauannya membawa ia bertemu dengan Kui Sak. Muridnya ini memang sudah lama jatuh hati kepada Lan Lan, maka Kui Sak lalu menyatakan hendak ikut gurunya, bantu mencari. Kemudian mereka bertiga sampai di Telaga Poyang. Mulailah terjadi hal-hal yang aneh terhadap diri Lan Lan. Begitu ia muncul, para pelancong dan para tukang yang menyewakan perahu kelihatan ketakutan, malah dari jauh ada yang menuding-nuding ke arah Lan Lan dengan sikap ketakutan. Seorang penjual makanan yang tergesa-gesa hendak melarikan diri sambil membawa dagangannya, tersandung dan jatuh tertelungkup di depan Lan Lan. Gadis itu merasa geli dan juga kesehan, maka ia hendak turun tangan membantu orang itu mengumpulkan dagangannya yang menggelindin kemana-mana. Akan tetapi tiba-tiba orang itu dengan tubuh menggigil menjatuhkan diri berlutut di depan Lan Lan sambil berkata, Mohon diampuni jiwa hamba, hamba orang miskin, Lan Lan menarik kembali tangannya, jidatnya berkerut. Nggak coba lho, kau bicara apakah bentaknya. Orang itu berdiri ketakutan dan Lan Lan dengan jengkel membentaknya menyuruhnya pergi. Juga ekok dan kuisa terheran-heran melihat sikap orang-orang yang berada di situ. Setiap orang penjual makanan yang mereka dekati, tiba-tiba melarikan diri, malah ada yang meninggalkan dagangan mereka. Mereka ini ada apakah Lan Lan paling merasa karena semua metu ditujukan kepadanya dengan ketakutan. Perut lapar, kalau mereka bersikap begitu semua, apakah kita akan keleparan? Hayo kita makan saja, habis perkara kata kuisa yang duduk di atas sebuah bangku persediaan pedagang mie. Husah pedagangnya tidak ada, suheng, kata Lan Lan. Pedagang mie itu pun melarikan diri ketika tadi melihat Lan Lan. Kita ambil dan masak sendiri, masa tidak bisa jangan begitu, aku tidak sudi mencuri makanan orang, ekok menengahi mereka. Lan Lan tidak ada yang mencuri. Kita makan saja dan nanti kita tinggalkan uang di mejanya. Suhengmu benar, orang-orang ini bersikap aneh dan kalau kita tidak berani melayani perut sendiri, kita akan kelaparan, karena ayahnya membenarkan suhengnya, terpaksa Lan Lan menurut. Dan demikianlah, tiga orang ini lalu meranmi yang dimasak sendiri oleh kuisep. Biarpun tempat itu menjadi sunyi karena semua orang melarikan diri, namun mereka merasa bahwa banyak pasang metu diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka sungguh aneh sekali. Apa sih yang terjadi di sini? Lan Lan kembali berkata, hatinya tidak puas melihat sikap orang-orang itu. Ia pun tidak dapat makan banyak lenyap nafsu makannya melihat keadaan yang amat ganjil itu. Mengapa pusing-pusing? Kita nanti tangkap saja seorang dan paksa dia mengaku kata kuisep yang bersama suhengnya makan dengan lahapnya. Hehehe, asap, sisep, benar sekali. Makanlah, Lan Lan, kembali ek kok membenarkan muridnya. Kuisep bangga sekali, akan tetapi Lan Lan jengkel. Ayahnya ini seringkali memperlihatkan sikap memanjakan muridnya, malah ada tanda-tanda ayahnya ini hendak menjodohkan dia dengan suhengnya. Pada saat itu, seorang kakek datang terbongkok-bongkok ke tempat mereka. Dari pakaiannya, jelas bahwa kakek ini seorang miskin, agaknya tukang perahu. Melihat kedatangan orang, kuisep berdiri dan membentak, ini agaknya biang keladinya dan ia menjangkau hendak menangkap. Suheng, jangan bentak Lan Lan. Kakek itu nampak terkejut dan ketakutan, lalu serta merta menjatuhkan diri di depan Lan Lan. Lihiyap yang mulia, harap suka mengampuni kami orang-orang miskin. Bukankah Lihiyap kaitannya hanya akan mengganggu hartawan jahat dan pembesar korup? Bukankah kaitannya Lihiyap melindungi orang-orang miskin? Kami semua, pedagang-pedagang makanan dan tukang-tukang perahu yang mencari nafkah di tepi telaga, adalah orang-orang miskin. Harap Lihiyap jangan mengganggu, Lan Lan tertarik. Tentu ada terjadi apa-apa yang aneh di sini, pikirnya. Ia membangunkan kakek itu dan bertanya dengan suara ramah dan halus, Lepek, siapakah yang bilang begitu? Kau mendengar dari siapa tentang aku kakek itu memandang wajah Lan Lan, tidak begitu takut lagi setelah Lan Lan bersikap ramah. Ia malah tersenyum. Siapa yang tidak mendengar? Lihiyap, kau memang hebat. Semenjak Lihiyap mengalahkan guru-guru silat itu kemarin dulu, kami semua sudah mendengar belaka tentang perbuatan-perbuatan Lihiyap yang mulia, yang memberi hukuman kepada para hartawan dan bangsawan jahat untuk melindungi orang-orang miskin. Lihiyap, kami semua berterima kasih kepadamu akan tetapi tak dapat dicegah lagi semua orang takut kepada Lihiyap. Harap Lihiyap jangan mengganggu kami orang-orang miskin, berubah wajah Lan Lan. Akan tetapi kuisa yang dogol itu sudah membentak. Kunyuk tua, apa yang kau obrolkan itu? Sumoiku ini, Suheng, diamlah kau. Di sini ada sesuatu yang menarik, asik. Biarkan Lanji berurusan dengan dia, kata pula ekkok yang juga tertarik sekali. Lan Lan membawa kakek itu duduk di atas bangku. Lepek, ceritakanlah, apakah kau melihat sendiri ketika, aku, mengalahkan guru-guru silat itu tentu saja. Malah Hwasyo itu pun takut kepada Lihiyap, sekali serang mereka telah tunduk ketakutan. Benar hebat bila terjadinya itu kakek itu memandang heran. Bagaimana Lihiyap bisa lupa? Kan baru kemarin dulu dan, tiba-tiba ia menoleh dan cepat berkata, itu Hwasyo yang kau kalahkan datang, benar saja, yang datang adalah Bilem Hwasyang. Seperti diketahui, Hwasyo ini kemarin dulu membantu guru-guru silat untuk mencoba menangkap maling, akan tetapi bertemu dengan Lin Lin dan dikalahkan dengan mudah. Sekarang kebetulan ia berada di tempat itu dan melihat Lin Lin, ia kaget bukan main dan cepat-cepat hendak memutar tubuh dan melarikan diri. Akan tetapi gadis itu, Lin Lin, cepat memanggilnya. Suhu yang di depan harap tunggu, aku mau bicara. Bilem Hwasyang tidak berani melanjutkan niatnya melarikan diri. Malah ia cepat menghampiri Lin Lin dengan sikap merendah, jauh-jauh sudah merangkap tangan di depan dada. Kaget juga ia ketika melihat maling wanita itu kini datang bersama seorang laki-laki tinggi besar bertopi aneh dan seorang kakek gemuk pendek gundul yang pakaiannya tidak karuan, mukanya aneh dan tangannya memegang sebuah senjata roda golok yang mengerikan. Ia memaksa senyum dan menegur hormat, ah, kiranya lihiap di sini? Pinceng kebetulan jalan-jalan dan, Lan Lan tak sabar lagi melihat sikap takut-takut itu. Lo Suhau, apakah kemarin dulu bersama jago-jago silat, Suhu juga bertempur dengan aku tanyanya cepat. Bilem Hwasyang menjadi merah mukanya dan menjura makin dalam. Mohon maaf mata Pinceng buta, tidak melihat gunung Tian San. Setelah mengenali hiap, mana berani Pinceng memperlihatkan kebodohan Lan Lan berdebar hatinya dan cepat-cepat ia membentak? Kau bertempur melawan aku, jawab ya atau tidak Hwasyo itu kaget dan heran sampai melongo memandang Lan Lan, kemudian mengangkuk dan bibirnya gemetar berkata, ia terdengar suara keras disusul suara ketawa cikokokan ketika ekok tau-tau melompat dan memegang punda Hwasyo itu. Hehak-hehak, Hwasyo gundul jangan kau membohong kalau masih sayang gundulmu. Lekas katakan, apakah kau juga tahu di mana tempat tinggal nona yang seperti putriku ini mukanya? Hayo jawab Pinceng, Pinceng, Bilem Hwasyang kaget setengah mati ketika pundaknya tiba-tiba ditekan sampai hampir remuk tulangnya. Ia memandang kepada Lan Lan dan gadis ini menyentuh lengan ayahnya. Lepaskan dia ayah karena tiada guna menakutkannya, setelah ekok melepaskan pegangannya, gadis itu bertanya halus, maafkan ayahku yang tidak sabar lagi. Dengar, lo suhu. Gadis yang kemarin dulu bertempur dengan kau bukanlah aku dan agaknya mempunyai wajah yang mirip aku. Aku perlu sekali bertemu dengan dia. Tolong kau beritahukan di manakah ia tinggal Hwasyo itu mengangkuk dan baru mengerti. Memang kemarin dulu setelah ia dan kawan-kawannya dikalahkan, diam-diam ia mengikuti Lin Lin yang pergi bersama gadis buntung dan suhunya. Ia mendapat kenyataan bahwa mereka bertiga mendaki Tian Musan dan lenyap di tebing jurang. Pinceng memang kemarin dulu mengikutinya karena ingin tahu. Dia pergi mendaki Tian Musan dan anehnya, setelah tiba di tebing jurang curam di lereng Tian Musan, dia lenyap, mendengar ini, ekok meloncat dan berlari sambil berteriak. Tentu dia Lin Lin, hahaha, hayo kita cari dia. Lan-lan gembira sekali sampai ia melupakan Hwasyo itu dan lari mengejar ayahnya. Ia memang semenjak kecil merindukan adik kembarnya yang bernama Lin Lin, yang lenyap diculik orang. Biarpun dia sudah tidak ingat lagi, akan tetapi seringkali ia diceritai oleh ayahnya maka ia merasa rindu bukan Min. Kini mendengar tentang gadis yang serupa dengan dia, tentu saja dengan penuh harapan ia lalu berlari menyusul ayahnya menuju ke Tian Musan. Kui sak melongot, lalu menggeleng-geleng kepala dan mengomel, suhu seperti orang gila, dan jangan-jangan sumoy juga ketularan. Ribut-ribut semua ini untuk apakah akan tetapi biarpun mulut mengomel, tidak urung kedua kakinya bergerak lari mengejar juga. Karena ketiganya memiliki kepandayan yang lumayan, biarpun tidak mudah mendaki Tian Musan, menjelang senja sampai juga mereka di lareng yang dimaksudkan, yaitu di atas kebing yang amat suram. Sampai di situ mereka bingung dan mulailah mereka berteriak-teriak. Lin Ji Lin Ji, anak Lin teriak eko, suaranya yang parau besar itu seperti suara burung gagak. Adik Lin Lin Adik Lin Lin Kesinilah teriak lan-lan, suaranya tinggi melengking nyaring, bergema di seluruh lereng. Pada saat itu, Lin Lin di dalam guanya sedang duduk melamun. Baru saja ayahnya memberi seuntai kalung mutiara, kalung anak kecil yang bermata batuk putih berukir huruf liong. Inilah kalung wilion ketika masih kecil, kalung yang diterima oleh ayahnya. Kuacun ek dari kue sentek sebagai tanda ikatan jodoh antara dia dengan tio wilion. Hati Lin Lin tidak karuan rasanya menerima kalung ini, terharu akan tetapi juga bingung. Terharu akan kasih sayang ayahnya, bingung karena bagaimana kelakalau semua orang, terutama calon suaminya itu, tahu bahwa dia itu bukan kue soalan seperti yang mereka kira? Bahwa dia itu kue soalan palsu. Sambil memegang anak kecil dan mempermainkannya di antara jari-jari tangannya yang halus, Lin Lin melamun jauh. Selama hidupnya ia belum pernah mengenal kasih sayang ayah. Memang betul bahwa liong to suhunya dahulu amat sayang kepadanya. Akan tetapi liong to suhunya adalah seorang kakek di Kunlun Pai yang berwata aneh sekali. Tak pernah kakek ini memperlihatkan kasih sayangnya, apalagi kasih sayang seorang ayah terhadap puterinya seperti yang dirasakan oleh Lin Lin setelah kini kuacun ek menganggapnya sebagai anak. Ia merasa terharu dan bahagia dapat melayani ayahnya ini, dapat berbakti kepada ayahnya sebagai pengganti orang tuanya yang tak pernah dikenalnya. Akan tetapi terutang perjodohan ini, bagaimana ia menerima dan menurut begitu saja? Bagaimana kalau kelak calon suaminya yang bernama Tio Willilong itu ternyata tidak disukainya? Betul ia melihat bahwa paman atau wali pemuda itu, kue sentek, adalah seorang kakek gagah dan patut dihargai, akan tetapi siapa bisa bilang bagaimana macamnya kepondakannya? Berkali-kali Lin Lin menarik napas panjang. Ia tidak tega untuk membantah kehendak ayahnya dan sekarang setelah kalung sebagai tanda ikatan jodoh itu berada di tangannya, ia merasa gelisah dan menyesal. Tak terasa lagi air matanya berlinang. Kemudian lamunan gadis ini membawanya teringat kepada Kim Lee dan ia merasa menyesal dan berduka sekali. Kim Lee seorang gadis baik, seorang kawan baik yang dikasihinya. Sekarang gadis buntung itu menemui ajalnya secara demikian mengerikan. Tiba-tiba gadis ini tersentak kaget dan cepat kalung yang tadi dipegangnya ia masukkan kebalik baju dalamnya, lah mendengar suara orang memanggil namanya. Lin Ji suara laki-laki yang parau kasar. Adik Lin Lin suara wanita yang nyaring, seperti suara Kim Lee. Lin Lin melompat berdiri, mukanya berubah. Namanya jarang dikenal orang. Hanya suhunya dan orang-orang Kun Lun Pai saja yang mengenal nama ini. Bagaimana ada orang memanggilnya dengan nama itu dan bisa tahu pula bahwa ia berada di situ? Apakah orang-orang Kun Lun Pai yang datang dan mengetahui tempat tinggalnya? Akan tetapi siapakah orangnya yang menyebutnya anak Lin dan siapa pula yang menyebutnya adik Lin Lin? Lin Lin merasa curiga. Cepat ia mengambil pedangnya, menggantungkan pedang di punggungnya, tak lupa membawa paku-pakunya dan dengan gesit ia lalu mendaki tebing itu melalui sebuah tambang yang dipasang secara rahasia, tambang yang biasa ia pergunakan naik turun tebing itu. Yang mengetahui jalan tambang ini hanya dia. Kim Lee dan Kua Chun Ek. Jalan atau tangga tambang itu membawanya ke dalam sebuah rumpun alang-alang di belakang batu besar. Alangkah herannya ketika ia melihat tiga orang yang tak dikenalnya berteriak-teriak memanggil namanya di tepi tebing. Saking herannya Lin Lin tak sabar lagi, melompat keluar dari balik batu besar dan membentak, siapakah kalian yang membuat ribut di sini? Tiga orang itu menengok dan memandang kepada Lin Lin seketika Lin Lin menjadi pucat, kedua kakinya gemetar ketika ia memandang kepada gadis di depannya itu, memandang wajah dan bentuk badan yang membuat ia merasa memandang bayangannya sendiri di depan cermin. Tiga orang itu, Eko, Kui Sek, dan Lan Lan juga berdiri seperti patung, menatap Lin Lin dengan pandang matu seperti orang terkena hikmat dan terpesona. Apalagi Kui Sek. Pemuda ini membuka matu selebar-lebarnya seperti orang melihat setan di tengah hari, tingkahnya tidak karuan, topinya dibuka dan kepalanya digaruk-garuk sambil sebentar memandang Lin Lin sebentar Lan Lan, mulutnya mengeluarkan kata-kata gagap. Mati aku. Suhu, yang mana Lan Boy? Wah, kalau pakaian dan rambutnya tidak berbeda, sungguh mati aku bisa gila dibuatnya. Fang Eko juga melongo melihat persamaan yang luar biasa itu. Tidak ada sedikitpun perbedaannya kecuali pakaian dan kera menyanggul rambut. Selebihnya sama, betul-betul sama yang membuat orang merasa ngeri dan bingung. Sebaliknya, Lan Lan yang tadinya berdiri bengong, perlahan-lahan terisak-isak air matanya mengucur deras, kedua lengannya dibuka ke depan dan kakinya bertindak perlahan. Lin Lin, tak salah lagi, kau Lin Lin adikku yang manis, kemudian ia menjerit dan menubruk, memeluk dan mencium Lin Lin sambil menangis. Lin Lin juga menangis, akan tetapi masih bingung. Aku kenal kau, aku tentu kenal kau, seringkali ku jumpai dalam mimpi, ah, aku harus kenal kau, siapakah kau, cici? Lan Lan menciumi muka adiknya, lalu tertawa terkekeh-kekeh di antara tangisnya, anak nakal. Mana bisa kau tidak mengenal cicimu sendiri? Masa kau tidak mengenal saudara kembarmu sendiri? Aha! Lin Lin, sejak berusia tiga tahun kita dipisahkan orang secara keji. Hampir aku mati karena rinduku kepadamu. Lin Lin, Lin Lin, sampai mati aku tak mau berpisah darimu lagi, aku Lan Lan, kau Lin Lin, di mana ada aku, di sana ada kau, betul, Lan Lan. Sekarang aku ingat, nama Lan Lan tidak asing bagiku, betul dulu sekali pernah kau di sampingku, Lin Lin gembira sekali. Tiba-tiba ia teringat dan membetut tangan Lan Lan berdiri, mari, Lan Lan, mari saudaraku, mari temui ayah angkatku. Kau tahu, aku sudah mendapatkan seorang ayah angkat yang baik sekali. Lan Lan menahan betutan tangan adiknya. Lin Lin, kenapa menemui ayah angkatmu? Lebih dulu kau temui ayahmu, ayah kandung kita kata Lan Lan sambil menuding ke arah Fang Ek Kok yang sudah melangkah dekat. Lin Lin melepaskan tangan Lan Lan dan memandang kepada Ek Kok dengan muka menyatakan kagetnya. Inikah ayahnya? Orang lucu seperti badut potongannya ini? Lin Lin kecewa bukan main. Betulkah ini ayahnya? Ia melihat laki-laki pendek gendut berkepala gundul peletak-peletot ini datang sambil tertawa-tawa cekakakan. Lin Lin, adikku, kau ini bagaimana sih? Jelek-jelek dia itu ayahmu, ayah kita. Dan pemuda itu adalah kuih sak suhang murid ayah. Lekas beri hormat kepada ayah manisku, kalau, kalau dia ayah, mana ibu Lin Lin yang masih ragu-ragu bertanya, Fang Ek Kok tertawa bergelak. Kakak, haha, Lin Lin, bocah manis. Aku Fang Ek Kok adalah ayahmu, ibumu, ibumu, eh ibumu sudah meninggal dunia. Ya, sudah mati ketika kau dan Lan Lan masih kecil. Kau lenyap diculik orang ketika baru berusia tiga tahun, anakku. Aku ayahmu, Lin Lin, hahaha Lin Lin kecewa bukan main melihat orang ini yang mengaku sebagai ayahnya. Jauh lebih baik dia menjadi anak kuah cun, eh, pikirnya. Masa mempunyai ayah kok begini macam? Akan tetapi, adanya Lan Lan di situ menjadi bukti paling kuat bahwa orang ini memang ayahnya. Kuih sak sudah dapat menetapkan hatinya. Ia melangkah maju dan dengan muka ramah ia berkata, Aduh, Lin Moi, benar-benar aku gerang sekali dan juga bingung setengah mati melihatkah sudah dapat ditemukan. Sudah bertahun-tahun suhu dan sumui Lan Lan mencari-carimu. Benar-benar hari ini adalah hari yang amat baik, hahaha Lin Lin, jangan mengong saja. Apakah kau tidak memberi hormat kepada ayah dan kuih suheng Lan Lan memperingatkan adiknya? Terpaksa Lin Lin menjura kepada ek kok dan kuih sok. Akan tetapi mulutnya tak dapat mengeluarkan kata-kata, karena sebetulnya hatinya masih merasa ragu-ragu dan berat untuk menyebut tayah kepada orang gemuk pendek bundul seperti badut ini. Setelah memberi hormat, dengan terharu kembali ia memeluk pinggang Lan Lan, kalau di situ tidak ada Lan Lan yang ia akui betul-betul saudara kembarnya, tentu ia tidak suka melayani ek kok dan kuih sok. Pada Lan Lan ia tidak ragu-ragu lagi. Darahnya berdebar aneh ketika ia dekat dengan Lan Lan, hatinya memastikan bahwa ini memang saudara kembarnya. Lin Lin anakku yang manis. Coba kau ceritakan, kemana saja selama belasan tahun ini kau pergi tanya ek kok dengan mulut menyeringai lebar. Aku, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi ketika kecil. Tau-tau aku berada bersama Liong Tosu yang menjadi guruku, di puncak akun lunasan di tempat yang tersembunyi. Kata mendiang Suhau, aku dibawa datang oleh murid Suhau yang bernama Pek Kuihau, ek kok mengeluarkan seruan marah. Kiranya bangsat dari Kunlun Pai yang menculiknya Pek Kuihau meninggal dunia karena sakit parah begitu ia datang membawaku, kemudian semenjak itu aku menjadi murid Liong Tosu dan baru dua tahun ini aku merantau seorang diri setelah Suhau meninggal, demikianlah dengan singkat Lin Lin menceritakan riwayatnya. Bangsat-bangsat Kunlun Pai awas kau. Ku beritahukan kepada Taihou kalian kata ek kok sambil mencak-mencak marah. Anak-anakku, mari kita ke Ban Mo Tiu, menghadap Taihou membuat laporan. Biar Taihou yang membasmi Kunlun Pai untuk membalas kekurang ajaran orang-orang Kunlun Lin Lin mengerutkan keningnya. Apakah yang dimaksudkan Kuihau Taihou, siluman tua di Ban Mo Tiu? Aku mendengar dia itu jahat sekali haus. Lin Lin, Taihou di Ban Mo Tiu seorang sakti, kata Lan Lan. Dia sendiri tidak suka kepada wanita tua genik itu, akan tetapi karena tahu akan kelihayannya, ia khawatir juga mendengar Lin Lin memakinya berterang. Empat orang bibimu juga berada di sana menjadi pelayannya, Lin Lin ah kau tidak mengerti apa-apa, kasihan sekali. Mari ikut, nanti Lan Ji akan menceritakan segalanya kepadamu. Betul, Lin Lin, mari kita pergi dari tempat ini. Lan Lan juga membujuk adiknya. Pada saat itu terdengar suaranya ring, Lan Ji, kau sedang apa di situ dan munculah kuacun ek yang memandang dengan matanya yang lebar, kelihatan terheran-heran. Ayah, kenapa kau ikut naik? Kesehatanmu belum pulih, kata Lin Lin penuh kasih sayang sambil melompat mendekati kuacun ek. Akan tetapi kuacun ek tidak menjawab karena kakek ini sudah melihat Lan Lan dan seperti juga yang lain-lain persamaan yang luar biasa antara dua orang gadis itu membuat ia bengong karena bingung. Siok Lan, anakku, kenapa kau ada dua bisiknya perlahan sekali dan kakek ini agaknya sedang memeras otaknya untuk mengingat-ingat. Terdengar suara ketawa berkakakan ketika ek kok melompat maju di depan kuacun ek. Hak-hak-hak, kiranya orang ini ling-lung dan tidak waras otaknya. Dia itu bukan anakmu, bukan pula bernama. Siok Lan, akan tetapi dia anakku bernama Fang Lin Lin dan ini saudara kembarnya bernama Fang Lan Lan. Orang gila, jangan kau bermimpi terus, pergilah kuacun ek menjadi makin bingung, sebentar memandang Lin Lin, sebentar memandang Lan Lan, lalu mengerling ek kok. Ia merasa kepalanya puyeng, matanya kabur dan wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Kejadian-kejadian yang lampau berputaran di depan matanya dan ia teringat kembali akan penuturan sutainya, si Tian Ho Atong bahwa Siok Lan sudah mati. Ia memandang Lin Lin, memang semuanya sama, sampai pakaian dan rambut-rambutnya, akan tetapi gadis ini jauh lebih muda daripada Siok Lan. Ia makin bingung dan dengan seruan keras ia menerjang ek kok. Penipu. Pembohong teriaknya marah sekali. Ayah! Jangan berkelahi Lin Lin mencegah sambil memegang lengan tangan kuacun ek. Gadis ini memang lihai dan kepandainya malah lebih tinggi dari kuacun ek maka cegahannya berhasil. Kuacun ek menoleh kepada anaknya. Siok Lan, hayo lekas bilang, siapa monyet itu? Siapa pula gadis yang serupa benar denganmu itu ia menuding ek kok dan Lan Lan. Kini giliran Lin Lin yang kebingungan. Bagaimana ia harus menjawab? Ia terpaksa menjawab, maka ia berkata perlahan, ayah dia ini adalah saudara kembarku, namanya Lan Lan, seketika pucat pandang matu kuacun ek. Ia meramkan matu karena tanah yang diinjaknya terputar-putar dan cuaca menjadi gelap sekali. Akan tetapi sambil berpegang pada lengan Lin Lin yang halus dan kuat sekali, ia menguatkan diri dan masih dapat bertanya lagi, dan kau, kau tentu bukan siok Lan, kau siapakah? Dengan suara terisak saking kasihan melihat tayah angkatnya ini Lin Lin menjawab juga, aku, aku sebenarnya bernama Lin Lin, kuacun ek mengeluarkan teriakan ngeri dan ia roboh pingsan. Baiknya Lin Lin berada di situ maka gadis ini cepat dapat memeluk tubuhnya. Dunia serasa remuk bagi kuacun ek. Terbuka sekarang matanya bahwa siok Lan betul-betul telah tewas dan bahwa selama ini gadis yang disangkanya siok Lan adalah seorang gadis asing yang bernama Lin Lin Lin. Lin Lin memanggil-manggil ayah, ayah dan menangis terseduh-seduh. Lan Lan memeluk adiknya dan ikut menangis, ikut pula memanggil ayah, ayah kepada kuacun ek, apa yang dirasakan dan diderita oleh adiknya ini otomatis terasa pula olehnya. Ek kok membanting-banting kakinya. Kalian ini apa sudah gila semua? Aku ayahmu. Hayo pergi dari sini tinggalkan orang gila itu akan tetapi tiba-tiba Lin Lin berdiri setelah membiarkan kepala kuacun ek ditahan oleh kedua lengan Lan Lan. Siapapun adanya kau, ayahku betul atau bukan, kau tidak bisa melarang aku merawat orang ini. Biarpun dia ini hanya ayah angkat, akan tetapi aku sudah suka kepadanya dan menganggapnya sebagai ayah sendiri. Lan Lan melihat kenekatan adiknya, lalu berkata kepada ayahnya, Ayah, harapkah suka memaklumi perasaan Lin Lin orang ini memang perlu dirawat. Kalau ayah hendak ke Ban Mo Tu, pergilah dulu bersama Su Heng. Biarklah aku dan Lin Lin menyusul kalau sudah selesai merawat orang ini, ku bisa merasa kecewa sekali. Biar aku mengawani dua semua iku di sini, aku pun bisa merawat orang, ek kok tampar kepalanya sampai topi di kepala kuisa jatuh. Kau mau ikut-ikut gilat tidak? Tidak, Su Hu, kata kuisa ketakutan dan buru-buru mengambil topinya, dipakai lagi lalu berkata, Mau pergi sekarang, Su Hu? Teucu siap mengantar Su Hu benar lucu sikap murid yang ketakutan ini. Tidak bisa ek kok berkeras. Kalian anak-anakku harus menurut kehendak orang yang menjadi ayahmu tidak suara Lin Lin mengandung isat. Aku akan merawat dia ini lebih dulu, urusan lain boleh diurus belakangan Lan Lan yang melihat suasana mengeras, lalu menaruh tubuh kuacun ek di atas tanah, kemudian ia berdiri di samping Lin Lin, mengangkat dada mengepal kedua tangan seperti adiknya itu, pipinya kemerahan matanya bersinar-sinar, persis sikap Lin Lin kula. Katanya nyaring, ayah kalau kau memaksa, kau akan berhadapan dengan kami yang memarah-marah. Tidak bisa ek kok mengeluarkan suara ketawa aneh, menyeringai lalu berkata, Masa bodoh, bocah-bocah kepala batu. Biar aku pergi ke Ban Motul, melaporkan semua ini. Agaknya Tai Hou sendiri yang harus turun tangan, setelah berkata demikian, ia menggelundung pergi, diikuti oleh Wiese. Pemuda ini agaknya tidak kelah hatinya meninggalkan dua orang gadis yang sama cantiknya, sama manisnya dan sama-sama menarik hatinya itu. Ia berlari sambil menoleh beberapa kali sampai kakinya tersandung dan ia jatuh tertelungkup dan perutnya yang gendut itu berdebuk menubruk batu. Akhirnya ia merangkak bangun, menoleh sekali lagi dan berlari hilang di sebuah tikungan. Lin Lin memondong tubuh kuacun ek. Lan Lan, hayo bantu aku menurunkan dia. Kita harus merawatnya baik-baik, kasihan sekali dia dibantu oleh Lan Lan. Lin Lin lalu membawa ayah angkatnya itu kembali ke dalam gua. Dua orang gadis ini dengan telatan dan teliti merawat kuacun ek, akan tetapi orang gagah itu masih tetap pingsan dan kadang-kadang tubuhnya panas sekali, terserang demam hebat. Lin Lin dan Lan Lan gelisah sekali. Pada saat menjaga orang tua itu kalau kuacun ek sudah dapat tidur dengan kepala dekompres air dingin, Lin Lin lalu menceritakan pertemuannya dengan kuacun ek yang menganggap dia itu puterinya bernama kuacun ek yang telah meninggal dunia. Kasihan dia, kata Lan Lan. Memang patut ditolong. Akan tetapi keadaan kuacun ek tidak menjadi lebih baik. Setelah kakek ini siuman kembali, ternyata pikirannya sudah jernih dan ia sudah teringat akan segala hal. Dengan air matel berlinang-linang ia memegang tangan Lin Lin dan Lan Lan. Kiranya Tian masih menaruh kasihan kepada aku orang malang sehingga di dunia ini ada kalian dua orang gadis kembar yang begini baik kepada aku. Anak-anak, kalian benar-benar serupa dengan mendiang soalan, anakku. Dan kalian begini baik, merawatku seperti ayah sendiri, tak terasa kuacun ek terisak menangis saking perharunya. Lin Lin dan Lan Lan ikut menumpahkan air mata. Lin Lin mengeringkan air mata di pipi kuacun ek sambil berkata, Ayah biarpun kau sekarang tahu bahwa aku bukan soalan, akan leiapi aku tetap menganggapmu sebagai ayah. Kau jangan berduka, di sini ada aku dan Lan Lan yang akan merawatmu sampai sembuh. Kuacun ek tersenyum pahit. Anak-anak baik, aku berhutang budi kepada kalian, terutama kepada Lin Lin kalau dalam hidup sekarang aku tidak mampu membalas, biarlah di dalam penjelmaan lain aku menjelma menjadi kuda atau anjing untuk melayanimu. Ayah, jangan kau bilang begitu, kata Lin Lin pilu. Ayah, janganlah berduka, kata Lan Lan. Mendengar Lan Lan juga menyebut ayah kepadanya, kuacun ek memegang tangan kedua gadis itu, dibawa ke depan mukanya dan dipakai menutupi matanya. Namun dari celah-celah jari tangan, kedua orang gadis itu mengalir air matu yang panas. Akan tetapi, betapapun pandai manusia berusaha, tetap saja keputusan terakhir berada dalam tangan Tuhan. Hantaman batin yang amat hebat telah membuat kuacun ek yang kuat itu menyerah. Jantungnya terguncang hebat dan keadaannya makin hari makin payah. Akan tetapi, biarpun keadaan tubuhnya menderita makin payah, keadaan hatinya selalu penuh kegembiraan, penuh terima kasih kepada Lin Lin dan Lan Lan, dua orang yang tiada bedanya seperti dua orang anak kandungnya sendiri. Malah seringkali orang tua ini berpikir bahwa andai kata anaknya sendiri, Siok Lan, masih hidup, belum tentu akan begitu setia dan berbakti kepadanya seperti yang diperlihatkan dua orang gadis kembar ini. Hal ini sebetulnya tidak aneh kalau diingat bahwa Lin Lin memang tadinya menganggap dia sebagai pengganti orang tua. Dengan singkat kuacun ek menuturkan pengalaman dan riwayatnya kepada dua orang gadis itu, tentang Siok Lan dan tentang Tung Hai Sian Li. Akhirnya ia berkata sambil menarik napas panjang. Matipun aku tidak menyesal, aku sudah mendapat anak baru, kalian ini. Hanya satu hal yang membuat hatiku gelisah sekali, membuat aku masih berat meninggalkan dunia ini, apakah hal yang mengganggu pikiranmu itu? Ayah tanya Lin Lin terharu. Kalau ada, kami yang akan berusaha membereskannya, Ayah, sambung Lan Lan sepenuh hati, karena ia merasa sependeritaan dengan adik kembarnya. Apalah yang diderita oleh adik kembarnya, akan dipikulnya setengahnya, demikianpun kebahagiaan harus dikecap oleh mereka berdua. Tidak lain soal perjodohanmu, dalam keadaan tidak sadarku karena mengira Lin Lin sebagai anakku siolan, aku memperbarui ikatan perjodohan dengan keponakan kue sentek. Ahaha, bagaimanapun juga, selama hidupku aku selalu menjaga nama baikku, selalu menjaga janjiku yang lebih kuberatkan daripada nyawa. Akan tetapi, siapa kira, menjelang kematianku aku terpaksa menjilat ludah sendiri, terpaksa melanggar janjiku kepada kue sentek karena, tentu saja kau tidak bisa memenuhi janjiku itu, Lin Lin. Jangan kau bilang begitu, Ayah. Kalau kau biasa memegang teguh janji, apakah aku juga tidak demikian? Tidak nanti aku akan membuat rendah namamu, Ayah. Kalau aku menolak, apakah lung itu akan ku terima kemarin dulu kue kue kuek menjadi berseri mukanya? Lin Lin aku tetap syoklan bagimu, Ayah, jawab gadis itu. Tidak, kau Lin Lin, kau anakku yang baru. Ah, terima kasih, Tian Yang Maha Adil. Bagaimana manusia macam aku ini mendapat kurnia begitu besar? Lin Lin, anakku, kau takkan menyesal, keponakan kue sentek adalah seorang pemuda baik, murid Tian Tecu, Ayah. Aku yang sudah mengakui kau sebagai Ayah sendiri, bagaimana bisa menolak kehendakmu? Aku percaya bahwa Ayah tentu menghendaki kebahagiaanku maka mau menerima ikatan perjodohan itu, akan tetapi, kegirangan hati kue kuek itu malah amat buruk bagi kesehatannya. Karena terlampau girang, hatinya berguncang dan ia hanya dapat hidup setengah hari saja lagi. Menjelang senja ia menarik nafas terakhir dalam pelukan Lin Lin dan Lan Lan, meninggal dunia sebagai seorang ayah yang beruntung mendapat kasih sayang dua orang anaknya. Inilah agaknya anugerah bagi Kua Chun Ek yang selama hidupnya menjadi seorang gagah yang berbudi, setelah nasib buruk menimpanya sepanjang masa. Setelah menangisi kematian Kua Chun Ek semalam suntuk, pada keesokan harinya gadis kembar itu lalu mengurus jenazah orang tua itu, kemudian dengan penuh hilmat mengubur jenazah Kua Chun Ek di atas tebing, di bawah sebatang pohon besar. Sambil berkabung mereka membuatkan batu nisan yang cukup besar, diukirnya huruf-huruf berbunyi, ayah terkasih Kua Chun Eka, kemudian mereka meninggalkan Tian Musan untuk menyusul Fang Ek Kok ke Ban Motsu atas desakan Lan Lan. Betapapun juga, Lin Lin terpaksa menurut karena kalau dipikir-pikir, betapapun. Jelatnya, kalau Fang Ek Kok sudah ditakdirkan menjadi ayahnya, ia harus membaktikan diri kepada ayah itu. Berdebar juga hati Kun Hang dan merah sekali mukanya ketika ia diterima oleh Kui Bo Tai Hou dan sekalian pengikutnya di Pulau Ban Motsu. Teringat pemuda ini akan perbuatannya yang gila-gilaan di pulau itu, perbuatan tak tahu malu yang membuat Teng Lan menjadi marah kepadanya. Ia hampir tidak berani mengangkat mukanya, hampir tak berani bertebu pandang dengan semua gadis yang berada di situ, apalagi dengan Kui Bo Tai Hou yang menerimanya dengan sikap halus dan ramah. Aku sudah hampir lupa bahwa di dunia ini ada seorang laki-laki seperti kau, tahu-tahu sekarang kau muncul lagi. Apakah kau tidak takut kalau kemarahan ku timbul lagi? Kun Hang tanya Kui Bo Tai Hou, suaranya halus sekali akan tetapi Kun Hang yang sudah cukup baik mengenalnya maklum bahwa sedikit saja ia salah omong atau salah bersikap, wanita yang halus dan ramah ini bisa berubah keji seperti iblis dan tidak segan-segan menurunkan tangan maut merenggut nyawanya. Tidak, Tai Hou, karena aku datang membawa maksud baik dan hendak memenuhi perintah Tiantecu Siansu, Kui Bo Tai Hou mengangkat alisnya. Bagaimana kau bisa diperintah Tiantecu Siansu yang menolongku, mengobatiku dengan Im Yang Giyokcu? Setelah aku sembuh, Siansu memerintah padaku untuk mengembalikan batu kemala Im Yang Giyokcu kepadamu. Tai Hou, juga aku ingin mengembalikan pedang ini disertai pernyataan maafku sebesarnya atas semua kesalahanku yang sudah-sudah. Setelah berkata demikian, Kun Hang menyerahkan pedang dan kotak kecil dari Tiantecu itu. Kui Bo Tai Hou tersenyum dan membuka tutup kotak. Betul saja di dalamnya terdapat kalung Im Yang Giyokcu, akan tetapi juga di sebelah dalam kotak juga terdapat tulisan huruf kecil-kecil berbunyi, undangan Tai KHA Ekasian mengandung maksud tersenyum. Dia bersekongkol dengan bangsa Mongol. Membaca tulisan Tiantecu ini, Kui Bo Tai Hou tertawa. Mengapa takut? Lebih baik mati daripada dianggap takut oleh seorang manusia macam Tai Hekasian melihat Kun Hang memandang kepadanya dengan heran. Kui Bo Tai Hou dapat menduga bahwa pemuda ini tentu belum tahu akan tulisan di dalam kotak. Maka ia bertanya, Kun Hang, gurumu hendak mengadakan peska pada musim Chan, kau tentu membantunya, bukan? Semenjak menginsyafi kesesatan dirinya dan menyadari pula betapa gurunya adalah seorang tokoh Mokau yang jahat, Kun Hang agak segan membicarakan gurunya. Maka jawabnya malas. Kiranya sudah menjadi kewajiban seorang murid untuk menghormat gurunya, kembali Kui Bo Tai Hou tertawa-tawa dan pada saat itu dari pintu dalam muncul dua orang gadis. Kun Hang kaget setengah mati melihat dua orang gadis ini, dua orang gadis seperti Sioklan yang pernah membuat ia mengira bertemu dengan arwah kuah Sioklan. Ternyata dua orang gadis kembar yang serupa benar dengan Sioklan itu telah berada di sini. Ia menekan perasaannya dan diam saja. Eh, kalian masih belum berangkat Kui Bo Tai Hou menegur mereka. Seorang di antara dua gadis kembar itu, Lin Lin, menjawab dingin, Kami hendak berpamit dari Bibi lebih dulu. Hem Kui Bo Tai Hou menarik napas panjang, mendongkol akan tetapi ia selanjutnya diam saja melihat empat orang pelayannya, yaitu empat orang nenek kembar yang lucu itu bangkit menghampiri Lan Lan dan Lin Lin yang menjura memberi hormat. Bibi, kami berdua akan berangkat. Mungkin kami takkan kembali ke pulau ini, harap Bibi menjaga diri baik-baik, kata Lan Lan. Anak-anak yang baik, baik-baiklah menjaga diri, turut saja kehendak ayahmu, kelak kalau kauin undang kami, demikian empat orang nenek kembar itu memesan saling sambung. Keluarlah. Keluarlah Kui Bo Tai Hou membentak marah. Pada saat itu, Lin Lin melihat Kun Hong. Kaget sekali dia dan di lain saat ia telah mencabut pedangnya dan melompat ke depan Kun Hong. Kau, bis ini? Bagus, masih ada kesempatan bagiku membunuhmu. Pedangnya diangkat hendak menyerang. Tahan Kui Bo Tai Hou berseru marah sekali. Lin Lin, apa artinya kekurang ajaranmu ini Tai Hou? Dia membunuh Cici Kim Li, sahabat baikku Lin Lin berkata nyaring. Kun Hong, betulkah kau membunuh sahabatnya bernama Kim Li? Tidak. Tai Hou, aku tidak membunuhnya, masih hendak menyangkal Lin Lin membentaknya. Kun Hong mendengkol. Ia teringat betapa gadis ini hampir saja membuat ia mati terjerumus ke dalam kebing itu, akan tetapi ingat pula bahwa gadis ini yang menolongnya sehingga ia tidak terus terjerumus. Kalau seandainya aku membunuhnya, untuk apa aku menyangkal? Lakinya, antara dia. Dan aku tidak ada permusuhan, Kun Hong tiba-tiba menahan mulutnya, teringat betapa ia telah membunuh ayah Kim Li. Tiba-tiba Kui Bo Tai Hou tersenyum. Tidak usah ribut-ribut. Orang-orang gagah tidak perlu bertengkar mulut, untuk apa membawa pedang dan belajar silat. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kalian memutuskan kebenaran masing-masing di ujung pedang. Kun Hong, kau boleh pakai pedangku itu. Hayo keluar dan siapa takut dianggap bersalah bukan main kagetnya Kun Hong mendengar romongan beracun ini. Ia hendak membantah, akan tetapi gadis itu, lin-lin yang matanya seperti, tiba-tiba Kun Hong teringat sesuatu yang membuatnya berdebar. Metu gadis ini seperti metu, Tung Hai Sian Li. Tak salah lagi. Pernah Tung Hai Sian Li memandang kepadanya seperti itu, penuh kebencian, kemudian pernah pula memandang penuh kekaguman ketika ia melepaskan Tung Hai Sian Li dari tahanan. Siok Lan putri Tung Hai Sian Li, kata Eng Lan. Gadis ini rupanya persis Siok Lan dan matanya seperti Tung Hai Sian Li. Apakah ini bukan berarti bahwa bocah kembar ini putri Tung Hai Sian Li? Terpaksa Kun Hong mengikuti keluar pula dan anehnya, dengan wajah berseri Kui Bo Tai Hou juga bertindak keluar di belakangnya, kemudian wanita ini berbisik, dia lihayakan tetapi aku percaya kau akan menang. Lebih baik kau bunuh mati gadis berbahaya itu, disikan ini membuka mati Kun Hong dan taulah ia bahwa kehadiran dua orang gadis kembar itu di Ban Mo Tung, bahkan di dunia ini, tidak dikehendaki oleh Kui Bo Tai Hou. Tentu ada apa-apanya ini. Kenapa Kui Bo Tai Hou kalau memang tidak suka kepada mereka, tidak turun tangan membunuh mereka sendiri? Kenapa seakan-akan hendak meminjam tangannya melenyapkan dua gadis kembar itu? Diam-diam Kun Hong mengertak gigi. Tidak, pikirnya. Dulu aku pernah menjadi kaki tanganmu, menurut saja kau suruh menyerang orang. Sekarang tidak lagi ia sudah berhadapan dengan Lin-Lin yang memegang pedangnya. Sikap gadis ini gagah sekali dan pasangan kuda-kudanya juga membayangkan kemahiran ilmu selatnya. Kau sudah mendengar kata-kata Tai Hou tadi? Nah, majulah biar aku membalaskan dendam pencik Kim Li. Kata Lin-Lin tersenyum mengejek. Akan tetapi Kun Hong belum mencabut pedang yang tadi dikembalikan oleh Kui Bo Tai Hou kepadanya. Nona, aku tidak ingin bertempur denganmu. Di antara kita tidak ada permusuhan sesuatu, ada pun tentang Kim Li, sungguh mati aku tidak membunuhnya. Dia menyerangku memang, aku hanya mengelak dan dia terjerumus ke dalam tebing itu karena penyerangannya sendiri, mungkin karena terlalu bernaksu. Aku tidak membunuhnya bohong. Siapa percaya omongan seorang yang dengan kebohongannya telah merusak keluarga serumah Kun Hong mengerti bahwa yang dimaksud oleh gadis ini tentulah kebohongannya terhadap Kuei Santek sehingga menimbulkan geger dalam rumah tangga Kuacun Ek. Eng Lan kekasihnya juga marah-marah bukan main karena perbuatannya yang tak bertanggung jawab itu.